Kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang ketiga yaitu HTML editor software atau software apa saja yang kita perlukan untuk membuat sebuah aplikasi dengan basic HTML Baik, yang paling pertama, yang paling kita perlukan untuk membuat sebuah website adalah browser, di sini di mana website kita nanti akan kita buka atau kita render browser ini terserah kalian mau menggunakan apa kalau di sini saya menggunakan Chrome ada browser lain yang biasa digunakan yaitu Firefox terserah ini preference-nya masing-masing, beda-beda selanjutnya yang diperlukan adalah text editor di sini text editor itu banyak sekali macamnya yang paling umum yang biasa digunakan yaitu ada Visual Studio Code seperti yang saya gunakan sekarang ini kemudian ada juga yang menggunakan sublime ada juga yang menggunakan atom bisa kita lihat mungkin di sini beberapa contoh yang lainnya sublime text ini untuk sublime kemudian untuk Visual Studio Code nanti bisa kita lihat sublime, tinggal download untuk sesuai dengan OSnya masing-masing mau Mac, mau Windows, mau Linux bisa di download kemudian kita cari Visual Studio ini yang saya gunakan saat ini yaitu saya menggunakan Visual Studio Code ini menurut saya yang paling nyaman kenapa paling nyaman nanti saya akan dilatihkan selanjutnya ini Visual Studio Code kemudian yang terakhir biasa digunakan itu adalah atom text editor prinsipnya semua sama saja kita mau menggunakan text editor mana saja sama tergantung dengan kenyamanan masing-masing dulu saya pernah menggunakan atom juga sama pernah menggunakan sublime juga dan terakhir saya saat ini menggunakan Visual Studio Code next software yang kita perlukan adalah yaitu terminal kalau di Mac disebutnya terminal di Windows kalau tidak salah disebutnya biasanya adalah command prompt ya CMD di Linux itu juga terminal juga masalah seperti inilah terminal itu fungsi utamanya untuk mengakses directory ya directory kita dimana saja atau untuk peran aplikasi kita untuk yang base-nya biasanya sudah menggunakan framework kayak ngular atau react itu biasanya menggunakan terminal tapi untuk awal ini untuk HTML yang paling kita perlukan hanya dua saja yaitu browser kemudian text editor nah tadi saya mengatakan bahwa kenapa saya menggunakan Visual Studio Code untuk text editornya salah satu yang paling saya gunakan yaitu adalah fungsi dari terminalnya secara otomatis dia punya terminal sendiri sehingga saya tidak usah lari berbeda Windows cukup menggunakan shortcut untuk memunculkan terminal sehingga saya tinggal run command line-nya di Visual Studio Code ini salah satu alasan kenapa saya menggunakan Visual Studio Code pesan lainnya adalah baginya juga cukup banyak yang support yang banyak saya gunakan disini sehingga cocok oleh paling pas menggunakan Visual Studio Code oke itu saja aplikasi yang kita perlukan untuk membuat sebuah aplikasi berbasiskan HTML sampai jumpa di video selanjutnya